Intro Kalau nonton film atau drama-drama, biasanya ada orang kaya yang saking kayanya sampai punya pulau pribadi. Wow, keren ya! Ternyata hal itu bukan cuma cerita belakang lho. Dalam kehidupan nyata, banyak juga orang kaya yang punya pulau pribadi. Punya pulau pribadi bukan berarti bikin negara baru. Pulau yang dijual belikan bukan sepenuhnya menjadi milik pribadi. Pulau tersebut akan tetap menjadi milik publik, tapi tanahnya bisa dikelola. Bisa izin hak guna bangunan 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun. Izin hak pakainya. Begitu guys. Kalau di film-film, kamu cuma bisa lihat orang luar negeri yang berkuasa atas pulau-pulau pribadinya karena saking kayanya. Nah sekarang, aku mau kasih tau, ini dia orang-orang kaya di Indonesia yang punya pulau pribadi juga. Ini dia! Yang pertama, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Mantan gubernur Jakarta 1 ini dikabarkan memiliki pulau pribadi di kampung halamannya, Belitung Timur. Ia pun menguasai pulau Nepi atas nama adiknya. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, pada tahun 2013, Ahok juga punya pulau lindung dan pulau kenek. Wow, banyak banget ya! Yang kedua, Yusril Iza Mahendra. Gak cuma Ahok, ternyata pakar hukum Tata Negara yang pernah menjabat jadi Menteri Sekretaris Negara ini juga, punya pulau pribadi di Belitung Timur. Cukup mengejutkan, karena pulau pribadi Yusril lebih banyak dari Ahok yang pernah jadi bupati di sana. Menurut laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Belitung Timur pada tahun 2016 lalu, Yusril tercatat punya 26 pulau di Belitung Timur. Beberapa di antaranya adalah Pulau Memperak dan Air Masin. Di Memperak, Yusril juga punya kebun kelapa dan vila. Pada tahun 2016, Yusril pernah mengatakan pada media bahwa punya pulau pribadi di Belitung Timur adalah hal yang biasa. Melayang aja, kabarnya bisa punya pulau, katanya. Yang ketiga, Surya Paloh. Selain punya jet pribadi, pemilik media grup ini juga punya pulau pribadi. Pulau itu terletak di Kepulauan Sribu bernama Pulau Kaliage. Pulau itu sering jadi tempat peristirahatan Ketua Umum Partai Nasdem ini. Meski pulau pribadi, tapi pantainya tetap terbuka bagi masyarakat umum. Jumlanya mencapai 40 persen. Sisanya jelas gak boleh dimasuki, termasuk wilayah-vila yang ada di tengah pulau. Hmm, punya pulau pribadi asik banget ya. Tapi gak kebayang deh, uang dari mana kalau dari sekarang kita gak coba untuk merencanakan keuangan kita. Bisa merencanakan keuangan itu adalah sebuah kebiasaan yang perlu dibangun sejak dini. Makanya, apapun tujuan keuangan kamu sekarang, mau punya pulau pribadi, mau liburan, mau S2 di luar negeri, mau punya mobil, punya rumah, mau menikah. Nah, kita harus merencanakan sebaik mungkin dari sekarang, sebelum kamu menyesel nantinya. Yuk, rencanain keuangan kamu pakai aplikasi finansialku yang bakalan bantu kamu mencapai tujuan keuangan kamu. Yang keempat, Susi Puji Astuti. Meski cukup gencar melakukan penertiban terhadap pulau-pulau pribadi, mantan menteri perikanan dan kelautan RI, Susi Puji Astuti juga ternyata punya pulau pribadi lho. Letak pulau milik Susi ini ada di wilayah Aceh dan namanya adalah Pulau Susi. Kabar mengenai kepemilikan pulau ini memang sempat menuai mentroversi. Namun, Susi mengatakan dia gak pernah memanfaatkan pulau tersebut buat kepentingan bisnis seperti membangun cottage, hotel, dan sebagainya. Susi memanfaatkan pulau itu buat mehataskan lobster-lobster dari pangan daerah. Katanya, pulau itu adalah hadiah dari pemerintah sebagai balas jasa karena dia bangun masjid. Itulah para pemilik pulau yang berasal dari Indonesia. Sebagian dijadikan sebagai tempat wisata dan ada juga yang dibiarkan jadi hutan pohon kelapa. Hmm, keren banget ya. Yuk, tonton juga fakta unik dan kisah sukses lainnya dari Finansialku. Oke deh, semoga menambah wawasan kita ya. See you at the next video. Bye-bye! Selamat menikmati!